Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi, Fahri Bahmit, menilai sosok calon presiden atau wakil presiden Ri untuk pemilu 2024 adalah sosok yang paham serta menguasai konstitusi dan ketata negara. Menurut dia, sosok capres atau cawapres paham konstitusi agar mekanisme pengelolaan negara benar dan tepat. Aspek ini sangat elementer serta merupakan sebuah keniscayaan untuk hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana mengelola sebuah negara, kata Dr. Fahri Bahmit kepada wartawan, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023. Dia menjelaskan, secara konstitusional, demokrasi dan nomokrasi adalah prasyarat nekwat. Demokrasi dari waktu ke waktu selalu mendapat atribut tambahan, seperti welfare demokrasi, pepal demokrasi, sosial demokrasi, partisipatori demokrasi, dan lain-lain. Gagasan demokrasi yang paling ideal di zaman modern ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum, konstitusional demokrasi, ujar Dr. Fahri Bahmit. Secara teoretik, demokrasi berlandaskan atas hukum atau nomokrasi. Nomokrasi sebagai konsep mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukanlah orang, melainkan hukum atau sistem itu sendiri. Untuk itu, kata Dr. Fahri Bahmit lagi, pasca konstitusional reform memerlukan seorang teknokrat yang memahami sistem dengan kemampuan teknokratisnya. Konsep pemahaman ini agar nantinya dalam membentuk pemerintahan, secara derivatif, sang kepala negara atau wakil kepala negara dapat memaninkan peran-peran penting secara konstitusional dalam mewujudkan sistem pemerintahan presidensial secara proporsional untuk manageable. Konsep Zaken Kabinet yang menitik beratkan pada komposisi kabinet yang terdiri atas kalangan profesional, sehingga fokus pada program kerja yang ditargetkan dan mampu mencari solusi terhadap masalah-masalah pemerintahan yang fundamental, kata Dr. Fahri Bahmit menjelaskan. Saat ini ada sejumlah nama pakar hukum tata negara yang wira-wiri menghiasi petah hukum Indonesia. Dr. Fahri Bahmit menyebut salah satu nama yang bisa memahami konsep konstitusi di atas adalah Yusril Izzamahendra. Apalagi Yusril tampak bersama Prabowo Sudianto selama dua hari berada bersama-sama di Batu Sangkar, Sumatera Barat akhir bulan lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!